Buat pucuk ibu camis di sinema komedi titeh yang tadi pas perkampungan di awal vlog di atas adalah kayu kalau di sinema kebanyakannya teh kayaknya nyadap pohon aren ya tuh kelihatan dan juga buah dukuh si bapak mah keren ngetogen sih karena ini sangat asli sekali sangat nih kalau di pedesaan emang ciri khasnya kayu bakarnya buat bahan bakar, bahan bakar pohon kapol sahabat ya kapulaga ya tuh banyak disini banyak pohon ceng kayak sahabat ya disini ternyata ya ada pohon pinang arah perjalanan kita ke depan sahabat tuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi sama saya tentunya abah ewok di pucuk ibu camis oke untuk di vlog kali ini saya akan menuju sebuah perkampungan mungkin perumahan terpencil atau kampung terpencil ya berada masih di kampung sigunggu blok pentas sahabat pucuk ibu camis yuk ikuti perjalanan abah melihat mengeksplore perkampungan ini jalannya seperti ini sahabat suasana alam pedesanya suasana alam pegunungannya seperti ini sahabat masih rimbun ya nah nyaman sekali sahabat bikin tentram bikin adem bikin damai pokok nama disini suasana pedesaan kampung tertinggi masih ya di pucuk ibu camis nah ini masih ini ya masih alami banyak kalakai apa tuh kalakai sisa daunan kering yang berguguran dari pohon termakan usia sahabat nah yuk kita lanjut jangan lupa like komen dan subscribe biar pucuk ibu camis berkembang sahabat cekibrod pucuk ibu camis kita menemukan satu jalan ini apakah mungkin jalan ke kampung ya ke perumahan nah ini satu jalan apakah mungkin ke rumah ya kita coba telusuri kemana ini jalan mudah-mudahan bukan ke hutan ke rumah ya kayaknya ini jalan ke rumah sahabat ya kita coba telusuri naik sampai ke atas jalannya seperti ini sahabat mesti hati-hati sekali licin ya tuh pohon besar ini di sini pohonnya gede-gede sekali oksigennya masih kaya di sini sahabat ya kemana ini apa ke hutan ya penasaran nah saya menemukan satu buah pohon pala sahabat ya nah ini pohon pala buah pala ini dikupas itu dalamnya pala yang dibuat ini bumbu oh iya ke perkebunganan tadi ya kata si teteh ini seperti ini pohon pala sahabat dan ada buahnya yang menggantung dan ini buahnya berserakan ini mungkin buah yang masih muda gugur ya sahabat nih seperti ini pala kita coba telusuri agak ke atas ya sahabat ya penasaran apa rumah di atas atau perkebunan kebun sahabat ini para petani tuh jejaknya masih baru dan ada gubuk di kebun tuh satu allahu akbar ah capek yo oh rumah sahabat alhamdulillah kita menemukan rumah sahabat bucuk ibu camis tuh rumahnya sebelah sana tapi sepi ya ada berapa rumah ada dua mbak pucuk ibu camis kita coba lihat seperti apa rumahnya dua rumah terpencil di tengah hutan ya sahabat ya mantap ini bekas balong kayaknya mangian eh tah ya soalnya ada kloknya ini saya mah bingung ini cai sama listrik dari mana ya tuh banyak subur di pedesaan mas sahabat bucuk ibu camis banyak tangkal caw dan seperti ini sahabat rumahnya sudah permanen jadi kebayang ini ya untuk membawa alat bangunannya kesini ya ini sahabat ada pohon kapol ya ya ada jemur kapol nih seperti ini ini kapol yang dijual nih memang harus di jemur dulu biar kering sahabat pucuk ibu camis pohon kemangi ya apa kemangi teh surawung apa ya emak ada melenaon mak mohon sangat asli sekali sahabat nih kalau di pedesaan emang ciri khasnya kayu bakarnya buat bahan bakar bahan bakar memasak ini masih seperti ini masih menggunakan dan kesini sahabat banyak sekali pohon tangkal talus ini mah nih gede-gede pisah subur banget nih oke sahabat pucuk ibu camis kita lanjut ternyata emang perumahannya disini pada-pada terpencil ya sahabat ya kita lanjut lagi ke area bawah pohon kopi ya sahabat pucuk ibu camis disini disini banyak pohon kopi sahabat kita coba eksplor untuk melihat perumahannya sahabat nah seperti ini rumahnya alhamdulillah sudah permanen dan nampak asli sekali sahabat ya rumah terpencil di perkampungan naon etan ninggang eh hampir weh sahabat tuh pangkung ninggang aduh nah mantap bikin betas sahabat ya alhamdulillah walaupun pada terpencil dan jauh di pelosok pedesaan disini rumahnya sudah pada permanen perekonomiannya sudah membaik sahabat pucuk ibu camis nah seperti ini untuk rumahnya eh lesang wah di depannya biasa banyak popoyan kita coba wah ada dua rumah ya sahabat ya tadi dikira tes satu kita coba eksplor kesebelah sana nah angiring video abunten nah ada kandang hayam sahabat tuh wah saya hayam nasi ayam non pelung oh kapal oh hayam kapal hayam kumahnya sahabat tuh juper hayam nasi seperti itu jadi istimewa nata dina ya merenan dina jawer nah kita coba lihat ke sebelah sini sahabat nah iya pak kampung naon bunten singguguh blok nata blok kembang oh muhun hatu nuhun pak bunten ya kuabi diambil video nanya kita lanjut sahabat ada alat musik nah ini sahabat sangkurileng burung nilam nah jok jok sok pahili abimah nah di pedesaan sahabat tidak ketinggalan di setiap rumah pasti ada kayu bakar jadi mungkin karena kegampangan untuk mendapatkannya tuh buat bahan bakar ini ke dapur mohon maaf nah kesininya sahabat masih rimbun banyak pohon kapulaga wah mantap masih ada jalan mungkin ke hutan ya ke belakang coba kita lihat sahabat ya tuh kesini tuh sahabat wah kemana sok hayang mapai sama sahabat eh ini belakang rumahnya seperti ini sahabat tuh nah ini pohon talas dan ini kalau disini namanya cariang sahabat kalau bahasa Indonesia cariang itu apa ya bentuknya seperti ini coklat ya nah sambutan supaya sabar sabar dimasak mee kita sudah selamat menikmati 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 Telah mengikuti vlog Abah sampai sini Mudah-mudahan semuanya sehat selalu Dilancarkan segala urusan Mohon maaf bila ada salah-salah kata Mohon maaf nih hayo Mohon maaf dalam penyajian masih jauh dari sempurna Kritik dan saran yang membangun silahkan di komen Abah terima dengan hati terbuka Kita bertemu lagi ya di vlog selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Lestari